Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Haryanto mengingatkan Budiman Sujat Miko, masih ada 13 teman mereka yang hilang imbas dari politik Orde Baru. Hal itu disampaikan Petrus merespons sikap Budiman yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 21 Agustus. Kata Petrus, deklarasi Budiman Sujat Miko terhadap pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menunjukkan sebuah pengkhianatan kepada teman-teman seperjuangannya. Pun langkah itu juga mengkhianati keluarga korban penculikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Petrus pun mengingatkan Budiman bahwa masih ada 13 aktivis yang 4 diantaranya merupakan kader PRD yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Hal ini seharusnya kata Petrus menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal tersebut. sebab masih ada utang di masa lalu yang harus tetap dilunasi dan bukannya malah dikubur dalam dunia.